Halo Banti, kita juga ada pesen nih Jawa Nu Jawa Nu? Jawa Nu apa? Jawa Nu, biasanya kan orang kan pesennya yang luar-luar Oh iya Atau yang Nu-Nu lainnya kan Oke, Banti ini kan Kalau kita lihat beberapa Kalau saya lihat di media sosialnya Banti ini Banti itu kan sering banget ya Ketemu sama tokoh-tokoh agama Yang berbeda-beda Kemarin sama Habib Jafar Lalu sama Abah Gufron Sama teman-teman pendeta Romo Itu Apa Kan ada orang yang menganggap begini Jangan bergaul dengan orang yang berbeda Nanti kamu bisa terpengaruh Gitu Nah Gimana jawaban Banti kalau ada orang yang bertanya seperti itu? Ketika Ketika pengaruhnya mempengaruhi hal yang positif Kenapa tidak? Kadang-kadang kita mengurung diri berlebihan Sementara yang liar pikiran kita Ketika kita bergaul kepada orang lain Tetapi itu membuat wawasan kita menjadi luas Kenapa tidak? Kadang-kadang berbeda itu tidak selalu memberi pengaruh yang negatif Jangan-jangan selama ini kita sama tetapi sama Sama-sama negatif Sama-sama negatif Jadi tidak masalah buat Banti mendapatkan pengaruh dari orang yang mempunyai keimanan berbeda? Tidak masalah bagi saya Karena pengaruh Tidak mempengaruhi keyakinan Banti? Justru saya rasa keyakinan saya makin kuat Kenapa? Karena saya bercermin dari mereka ya Kadang-kadang sekalang orang-orang lain yang memiliki keyakinan mereka begitu kuat Begitu semangat dalam hal mungkin mengajarkan dalam hal belajar Kenapa saya tidak melakukan itu pada keyakinan saya? Ya ya berarti tidak perlu takut lah ya Tidak ada yang ditakutkan Karena yang seharusnya kita itu kan Takut berbuat jahat dan takut Malu akan akibatnya Bukan takut bergaul pada orang-orang yang mungkin berbeda Kalau konsep yang saya ketahui sih Kita takut berbuat jahat Malu akan akibatnya Bukan takut bergaul pada orang yang berbeda Padahal akibatnya belum tentu hal yang Apa ya Mungkin yang membuat kita lebih buruk Bukan Dan itu kembali ke dalam diri kita masing-masing Bahkan mungkin Saya Ketemu bergaul bukan hanya kepada para tokoh-tokoh mungkin yang baik Tetapi juga banyak para tokoh-tokoh yang Tokoh buruknya Dari dunia yang jahat Iya Tokoh ini kan tidak selalu tokoh yang baik Iya Adalah tokoh-tokoh yang buruk Tapi saya bergaul kepada mereka Bukan berarti saya ingin seperti mereka Iya Tetapi bagaimana Siapa tahu kehidupan saya ini bisa menghidupkan kehidupan orang lain Kita saling memberikan vibe positif Iya Memberikan dampak positif kepada orang lain Karena manusia ini seharusnya akan memanusia Memanusia Manusia Kan lain Memanusiakan manusia Nah Memanusiakan manusia lainnya Nguang Nguang ke uang Iya Nguang ke uang itu Bagaimana sih seharusnya kita manusia itu menjadi manusia yang berguna bagi manusia lainnya Bukan hanya kita memanfaatkan manusia lainnya Untuk kepentingan kita Oke Misalnya lah Kalau kita hanya memilih bergaul kepada orang yang sama Kemudian yang hanya menguntungkan kita sendiri Kita akan menjadi manusia yang Stagnan Apa ya Yang hanya mencari keuntungan kita sendiri Iya Jadi Dan juga ini Kalau saya punya konsep itu Beriman tanpa rasa takut Iya Beriman tanpa rasa takut Bertakwalah kepada semua makhluk Iya Takwa kita bukan hanya kepada Sang Maha yang tidak terlihat Tetapi kepada manusia yang terlihat Siapa tahu kita bisa bermapa Respek ya Lebih kepada respek menghormati orang Iya Lain makhluk lain yang memang sangat berbeda dengan kita bahkan dengan keyakinan yang beda Iya Ternyata asyik juga ya kita tahu perbedaan tersebut Karena kadang kalah kan kita mengembangkan diri itu dengan mengembangkan orang lain Ketika kita membantu orang lain sebenarnya kita kan membantu diri kita sendiri Tanpa kita melakukan sesuatu ke luar diri kita Kita tidak mendapatkan sesuatu untuk diri kita Bahkan untuk mengembangkan orang lain pun sebenarnya tidak ada yang untuk orang lain Semua itu kembali ke dalam Kembali ke kita Kita yang mendapatkan manfaatnya Iya Dari kita Oleh kita Untuk kita Terima kasih Terima kasih